Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Bucandalan sing jarang sendalan penggawaian dendan panggilan oke terima kasih oke kawan-kawan langsung aja kita ke pokok permasalahan disini JHD service mendapatkan servisan servisan mobil remotan tapi ukurannya jumbo oke seperti apa kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya langsung aja kita lihat ke dalam biasanya mesin terletak di bawah tempat duduk oke itu dia sudah terlihat oke langsung aja kita bongkar akinya ya nanti dicek akinya selanjutnya nanti ya oke ini dia kawan akinya sudah kita lepaskan ya nanti kita cek dulu bagian ini ya bagian kutubnya min plus nya kita taruh di disini dulu oke kita pindah kamera oke langsung aja kita cek bagian aki ya buat akinya kita cek ada teganan berapa volt disini oke ternyata disitu hanya ada 7 volt ya oke hanya ada 7 volt oke kelihatan ya oke nah itu juga 7 volt oke setelah ya kita cek kita cas dulu buat akinya ya oke kita sambil nunggu pengecasan kita lakukan pengecekan bagian modul ya kita cek bagian modul kita copot-copotin dulu ya oke kita copot-copotin dulu buat soket lalu nanti kita periksa bagian apa yang bikin mobil ini mati ya nah ini dia penyakitnya sudah kelihatan ya biasanya disini terdapat ada fuse ya fuse ini sebagai pengaman oke langsung aja kita kerjakan ya langsung aja kita lakukan penggantian posisinya disini nah ini dia ini kaki kanan dan ini kaki kiri ya anggap aja begitu langsung aja kita kerjakan oke oke ini tadi aki yang kita cas ya coba kita cek berapa voltasernya nah disitu terdapat 12,24 volt ya oke berarti masih bagus coba kita langsung aja tancapkan ya tanpa sekering ya tadi ya di bagian modul nah ini langsung aja kita konekkan ya ke bagian min testnya yang ada fuse ini ini fuse fungsinya sebagai pengaman ya sudah dilengkapi fuse coba langsung kita konekkan dulu ya dengan aki ini bagian plus yang merah ya oke dan ini yang hitam bagian min coba kita konekkan menggunakan tang dulu ya ini harus hati-hati ya jangan sampai ada yang konslet ya kita hati-hati ya kita pakai gunting aja yang agak lebih aman oke ternyata memang dari fuse-nya putus kebagian fuse ini ya oke langsung aja kita ganti ya kita cari dulu fuse oke tadi setelah pengecahkan ternyata disana juga ada saklar yang tidak berfungsi ya atau mati ya karena saklarnya kita nyarinya agak susah kalau kita pakai saklar biasa juga dia cepat mati ya maka kita langsungkan aja dan disini fuse disini sebagai pengganti saklarnya ya langsung kita buatkan aja seperti ini ya mudah sekali oke ya langsung kita solder oke kita bikin seperti ini aja ya simple kita gak usah pakai bongkar-bongkar PCB ya kita langsung pasang oke ya kita ambil jalur yang disini kesini kenapa disini agar pegangannya lebih kuat dia oke langsung kita rangkai aja ya oke setelah perangkaian ya kita tes oke selesai ya selesai saya matikan kita nyalakan lagi kita tekan tombol selesai ya 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 oke selesai ya sudah selesai kita tinggal perhatian oke lanjut selesai ya selesai ya selesai ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton